Intro Saya tertarik menjadi seorang kurator karena ini sebuah peluang sebuah peluang karya seni itu istimewa gabungan antara logika dan rasa itu yang menjadi saya tertarik untuk mendalami kehidupan seniman dan juga karyanya itu salah satunya Saya lebih suka menulis karena pekerjaan mengukir itu itu saya pelajari lewat akademi dari mulai SLA sampai perguruan tinggi saya mempelajari mengukir tetapi itu tidak mengundang kepuasan kalau menulis kok rasa-rasanya saya bisa menulis cepat dan juga bisa serasa menjadi seorang jenius ada tiga fase menurut Putu Wijaya tentang manusia pertama orang jenius berpikir cepat kedua orang bodoh berpikir seumur hidup tapi tak mendapat apa-apa dan ketiga orang gila atau kentir itu orang malah tidak pernah berpikir karena dia tahu bahwa berpikir tidak ada gunanya nah saya ingin termasuk definisi orang jenius ini masalah idola yang pertama idola saya ingin menjadi seorang penulis itu Pramudia Anantatur tetapi untuk menjadi kurator itu terus terang saja itu sahabat saya yang cukup rada ngedan itu namanya Ugo Untoro Ugo itu luar biasa itu salah satunya ya tentu ada kedua ketiganya Om tentu saja ingat dong itu karya saya sendiri yang pertama saya buat itu itu kelompok kuburan namanya itu kelompok anak padang itu kelompok kuburan itu memamerkan dan saya lupa lagi judulnya tetapi yang jelas itu kelompok ngawur dan saya melihat karya seni itu dari segi ngawurnya yang terutama jadi bisa dibedakan antara seni otodidak dan seni akademik itu dari kengawurannya seni otodidak tertata dengan baik seni apa seni akademik tertata dengan baik seni otodidak itu ngawur tapi itu kelompok kuburan itu semuanya akademik hanya kok ngawur itu seperti otodidak itu yang saya suka Ugo Untoro itu karena saya tahu bahwa dia itu orang gila saya sudah punya sudut pandang pijakan yaitu si Jurovenia teori yang diungkapkan oleh Gilles Dilles dan Felix Guatari itu saya gali terus itu teorinya mungkin barangkali satu saat saya berkesempatan untuk menulis karya-karya Ugo Untoro itu dia satu-satunya yang ingin saya tulis yang lain sudah banyak yang master-master saya tulis dan untuk Ugo Untoro itu memang saya sangat menunggu bahkan saya pernah berjanji kalau sudah menulis Ugo Untoro saya berhenti jadi kurator juga gak apa-apa yang favorit saya itu salah satunya itu apa dulu STD ya salah satunya tapi ada yang nomor dua tapi juga tidak kalah itu namanya Urbuk Budi Ubruk tapi saya lebih memanggil Urbuk kenapa saya menjadi favorit karena dia tidak seperti orang pinter tapi pemikirannya itu ketika melihat karyanya itu rada-rada jenius meskipun tidak sepenuhnya jenius tapi rada-rada jenius kalau Ugo itu gila kalau Urbuk itu jenius itu yang saya kagumi kalau orang barat gak ada satupun yang saya kagumi saya tahu banyak orang barat tapi saya tidak kagum satupun berbeda dengan mahasiswa mahasiswa atau seniman-seniman lain yang kagum dengan Aslim Klipper Baskiat Warhol saya tidak kagum dengan mereka yang pertama gaji menulis itu untuk merayu istri saya karena waktu itu kami jarang sekali bertemu dan gaji pertama yang benar-benar pakai merayu itu datangnya itu dari si Set Abdi Setiawan katanya wah ini isoping ping telu ping loroa yes saya akhirnya pulang setelah gaji dapat gaji pertama 5% dari hasil perjualannya yang menaik harusnya kan 20-30% atau tidak monoprom gomblo realis kaos lah sepatu dong rokok lah apa itu kopi dua-duanya itu kalau itu enggak enggak bisa itu harusnya jangan dengan edo pilu yang hiduplah sekarang set enggak ada pilihan wah dua-duanya itu itu ya cuma inteleksnya saja yang ada tapi boleh lah Heridono lainnya dia don't know Terima kasih.